Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangka kalah serta berkata, Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing kekemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil kesepuluh gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam tiga hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai. Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang Tuhanmu ini dan kejarlah dia. Supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu. Dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab, orang Kriti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon. Maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang. Dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa. Engkau baik-baik saudaraku. Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya dua kali. Sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata. Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud? Baiklah mengikuti Yoab. Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton. Maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya. Maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Ma'akah. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Ma'akah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini. Dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar! Dengar! Katakanlah kepada Yoab! Mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau! Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu. Engkau kah Yoab? Jawabnya, benar! Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya. Dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu. Dahulu biasa orang berkata begini. Baiklah orang minta petunjuk di Abel dan Didan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota. Apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik usaha Tuhan? Lalu Yoab menjawab. Jauhlah. Jauhlah daripadaku. Untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri. Telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daun. Serahkanlah dia seorang diri. Maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab. Baik. Kepalanya akan dilemparkan kepadamu. Dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu. Dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri. Dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sang kakala. Lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu. Masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada Raja. Yoab menjadi kepala atas genap tentara Israel. Dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi. Dan Yosafat bin Ahilut menjadi pendahara negara. Saya menjadi panitra negara. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daun. Juga Ira orang Yair. Juga Ira orang Yair. Jugaона dia orang Yair itu bukan diri-nambil Tennessee.